Intro Terdapat Medera TV untuk mengisi kekosongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat pihak DPRD Kabupaten Bangkaran menggelar rapat paripurna istimewa untuk pengucapan sumpah janji pengganti antarwaktu atau PAW. Terdapat empat anggota yang dilantik dan melakukan pengucapan sumpah janji PAW tersebut, yakni diantaranya Soimah menggantikan Fatur Rosi, Umus Salamah menggantikan Fuad Amin, Munari menggantikan Fatur Rahman, dan Muafi menggantikan Kasmo. Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Imran Rosyadi mengatakan pergantian antarwaktu ini untuk mengisi kekosongan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan karena beberapa alasan, yakni ada yang pindah partai dan meninggal dunia. Nantinya bagi anggota yang telah dilantik akan menempati posisi dan jawabatan sesuai dengan yang digantikannya. Tentunya mereka tinggal meneruskan kinerja dan fungsi anggota yang telah di PAW tersebut. Biasanya kan begini, masuk di lembaga DPRD ini kan skill dasar sudah ada, skill dasar sudah ada, saya kira tinggal menyesuaikan saja lah dengan tugas dunia, karena kan di proses juga langsung menggantikan masing-masing komisi yang sudah digantikan. Dari Bangkalan Hujan Alkatiri, Madura TV melaporkan.